Halo, nama saya Nadea Lazuar Dhani Zahra, bisa dipanggil Nadea. Saya calok dari DPR RI Jatim 6, Dapil Kediri, Tulung Agung, dan Blitar. Saya lulusan dari Boston University, Krestrom School of Business, dengan jurusan Business Administration. Title saya adalah Bachelor of Science. Saya lulusan dari Amerika, kebetulan baru lulus 2016 kemarin pada umur 22 tahun. Sekarang umur saya 24 tahun, dan saya siap untuk menjadi calok di DPR RI. Motivasi saya untuk terjun ke dunia politik itu, pertama, dilandasi dengan panggilan hati. Karena memang dari awal itu, saya pulang dari Amerika, sudah niat dalam hati untuk membangun negeri ini. Apa yang saya pelajari selama di Amerika, akan saya aplikasikan kepada negara saya sendiri. Seperti itu. Nah, yang kedua itu memang ada latar belakang background dari keluarga saya. Kebetulan ayah saya sudah 17 tahun di politik, maka politik itu sudah menjadi makanan sehari-hari saya. Tetapi, selain itu juga, saya terinspirasi dari quotes dari salah satu filosofer terbaik di dunia, yaitu Plato. Bahwa, Jadi, maksud saya, saya di sini ikut berkontribusi, ikut dalam andil untuk membangun negeri ini. Karena saya tidak ingin dipimpin oleh orang yang tidak sevisi dengan saya. Alhamdulillah, dari keluarga, sangat mendukung passion saya untuk menjadi politisi. Dari papa juga, wah, papa itu benar-benar mendukung mengajari saya, mulai dari A sampai Z. Setiap hari kita bertukar pikiran, setiap hari kita berdiskusi. Dan saya merasa beruntung karena mendapatkan insight dari orang yang sudah terjun di politik praktis seperti itu. Dari mama juga selalu berdoa, setiap malam, setiap sujud kepada saya, mendoakan saya dan papa saya untuk agar sukses di politik. Visi misi saya sebagai calak muda, yaitu pertama, saya ingin pendidikan di Indonesia itu maju, seperti developed countries lainnya. Karena, menurut saya, faktor pertama dalam sebuah negara untuk semakin maju adalah faktor SDM-nya, sumber daya manusia. Bagaimana cara kita untuk memperbagus sumber daya manusia kita adalah, pertama, dengan pendidikan. Nah, yang kedua, saya ingin menyuarakan kesetaraan gender. Saya setuju sekali dengan KPU, peraturan KPU yang baru, yaitu minimal 30% wanita ikut politik. Partisipasi wanita di politik itu sangat penting, agar terjadi kesenambungan dan terjadi kesetaraan gender. Yang ketiga, visi misi saya adalah untuk menyuarakan toleransi. Toleransi beragama, toleransi antar suku. Karena kita adalah negara yang sangat-sangat beragam dalam suku, bahasa, agama. Di pengalaman saya di Amerika, saya sebagai minoritas, disitu saya sangat menjuntinggi toleransi terhadap agama lain, terhadap ras lain. Jadi, itu sangat penting agar kita saling bersama, membangun Indonesia, membangun negeri ini bersama-sama. Pilek 2019 ini adalah tahunnya para calak muda seperti kita untuk ganti legislatif. Hashtag 2019 ganti legislatif. Kita bisa. Dan juga, selain ganti legislatif, untuk kita para calak perempuan, ini adalah tahun kita. Karena di tahun ini, KPU telah men-support kita untuk minimal 30% keterlibatan wanita di politik. Maka, Pilek 2019 ini adalah tahunnya calak perempuan seperti saya dan calak muda seperti saya. Jurus jitu saya untuk menghadapi Pilek 2019 ini adalah, Yang pertama, saya menggandeng toko-toko lokal di dapil saya, tentunya, untuk agar bisa lebih mendapatkan chemistry kepada para konstituin saya. Yang kedua, saya juga tandem, menggandeng para calon-calon legislatif dari kabupaten dan kota, DPRD 1, DPRD 2. Yang ketiga juga, saya sudah membangun jaringan-jaringan milenial melalui organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, dan para-para pemilih pemula. Saya sudah mulai melakukan itu. Kita sesama calak, kita harus bersinergi bersama-sama, menyatukan kekuatan, jangan saling berantem. Karena kita partai baru, maka kita harus menyatukan kekuatan kita bersama. Dan kita juga harus saling tandem satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Kita harus bersatu, kita harus kompak, karena kalau berkarya menang, rakyat maksud. 2019, ganti legislatif. Dengan bismillahirrohmanirrohim, saya, Nadella Zuwardeni Zahra, siap untuk menjadi anggota legislatif 2019-2024. Saya siap untuk mengembang amanah, saya siap untuk berinovasi, membawa nilai-nilai baru, dan saya siap untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Kediri, Tulung Agung, Blitar, kepada pusat. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Kediri, Tulung Agung, dan Blitar, dukung saya, Nadella Zuwardeni Zahra, nomor urut 7, partai berkarya nomor 7.